Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dinas ini mencatat penduduk Balikpapan kini bertambah hingga 100.000 orang. Para pendatang ini berada di Balikpapan untuk mengerjakan pembangunan Kilang Pertamina dan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan perkembangan kota setelah adanya pembangunan UKN juga berdampak kepada pertolongan sampah di Balikpapan. Nah, apa itu soalnya? Jumlah sampah memang cukup meningkat gitu ya. Karena kita tahu ada program apa, ada proyek besar di Balikpapan yaitu pembangunan Kilang Pertamina lewat DNPJU sama IKM. Nah, memang pertambahan penduduk ini diperkirakan sekitar antara 50.000 sampai dengan 100.000. Itu dilihat dari pertambahan jumlah sampah yang ada. Nah, sampah itu sendiri jumlahnya yang kami tangani. Jadi, kenapa? Apa? Ngelawah sampah itu ada dua ya. Jadi, penanganan sama pengurangan. Nah, penanganan kami lakukan itu satu hari lebih kurang sampai dengan 500 ton. Tapi, yang kita bisa kurangi dengan berbagai macam kerjasama dengan masyarakat dan kita sendiri, itu kita bisa lakukan pengurangan lebih kurang 150 ton per hari. Jadi, yang masuk ke DPA itu pisaran antara 380 sampai dengan 400 ton sehari. Untuk meminimalkan sampah, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya yakni membangun kerjasama dengan sejumlah bank sampah dan komunitas peduli sampah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.